Korban dibawa menyeberangi sungai yang masih dalam kawasan hutan lindung. Tim SAR gabungan membawa ke permukiman penduduk terdekat dengan berjalan kaki dan menempuh waktu berjam-jam. Saat ini saudara satu korban selamat telah sampai di posko utama. Sementara korban meninggal masih dalam perjalanan untuk sampai ke posko gabungan. Tim yang membawa jenazah korban terpaksa harus berhenti dan menirikan kem istirahat karena hujan deras saat perjalanan menuju posko gabungan. Tim evakuasi menirikan kem pada titik dengan waktu tempuh perjalanan kurang lebih 4 jam dari posko utama. Pagi tadi tim sudah mulai melanjutkan perjalanan menuju posko utama. Dengan telah ditemukannya dua korban, total jumlah korban akibat longsor tambak emas di Sungai Abu berjumlah 25 orang. 13 orang meninggal dunia dan 12 orang lainnya mengalami luka-luka. Masih 25 orang dengan keterangan 12 orang yang meninggal dan 12 orang yang selamat. Dan yang selamat ini masih ditangani medis di rumah sakit MNASI di Kabupaten Solo. Dan satu orang lagi ini dilakukan evakuasi mulai tanggal 28 September 2009 dari lokasi longsor menuju ke posko. Dan hambatan yang terjadi sampai saat ini belum sampai ke posko karena di lokasi bujian lebat dan tim gabungan melesanakan istirahat dan pipak di lokasi yang aman. Tim SAR telah mengevakuasi dua korban akibat longsor tambak emas ilegal di Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Kita langsung saja sapa jurnalis Kompas TV Rio Johannes untuk mengetahui informasi terkini. Selamat siang Rio, apakah masih ada korban lain yang masih belum ditemukan? Dan bagaimana penanganan korban saat ini? Ya, Jihan dan juga saudara, untuk jumlah korban ini sejauh ini masih sesuai data dari BPPD Kabupaten Solo dan juga Basarnas. Itu jumlahnya masih 25 orang. Dan juga dapat saya informasikan bahwasannya korban terakhir yang ditemukan menyinggal dunia yang sebelumnya dikatakan dalam perjalanan itu beberapa waktu tadi sudah sampai di posko utama dan sudah dibawa langsung oleh tiap keluarganya terumah duka di kampung halamannya. Dan sejauh ini dari Basarnas sendiri menyatakan bahwasannya setelah berhasilnya dievokasi satu korban terakhir ini nanti siang ini Basarnas akan menggelar rapat koordinasi apakah nantinya operasi hari ini akan dilanjutkan atau akan ditutup hari ini. Demikian, Jihan. Ya, jadi saat ini korban yang ditemukan tewas ini sudah sampai di rumah duka seperti itu ya, Rio? Ya, tadi pagi sekitar beberapa waktu yang tadi Tim Sar sudah berhasil membawa korban ini ke posko utama, ke kampung terdekat di Sungai Abu dan sudah dibawa dengan ambulan dan pihak keluarga memang tidak menginginkan untuk dibawa ke rumah sikit sehingganya langsung dibawa ke rumah duka dan pihak keluarga ingin segera melakukan penyelenggaraan agar korban ini segera dapat dikebumikan. Dan korban ini diketahui bernama Sugeng. Demikian, Jihan. Ya, Rio, lalu bagaimana penanganan korban luka? Ya, untuk penanganan korban luka ada beberapa korban yang masih dirawat di rumah sakit seperti yang di belakang saya di rumah sakit RSUD Arusoka di sini ada dua orang lalu ada di RSUD Kota Solok juga ada lima orang dan untuk penanganannya memang masih diakukan secara spesial oleh rumah sakit dan pemerintah provinsi sendiri nyatakan bahwasannya melalui tes SKPD terkait nanti akan menyalakan bantuan dan santunan kepada korban-korban ini tidak hanya kepada korban yang selamat tetapi juga bantuan dan santunan juga akan diberikan bantuan berupa-bantuan akan diberikan kepada ahli waris dari korban-korban yang meninggal dunia karena dalam sejauh ini dari data, finalisasi data yang sudah dilakukan oleh Basarnas dan juga BPPD itu ada 13 orang korban yang meninggal dunia dan 12 orang yang masih luka-luka Terima kasih atas laporan Anda Jurnalis Kompas TV Rio Johannes dari Solok, Sumatera Barat Selamat bertugas kembali Terima kasih atas laporan Anda